Pemirsa pedagang hewan ternak di Kabupaten Madiun resah dengan adanya isu penyakit mulut dan kuku. Sebab akibat isu tersebut berimbas pada sepinya pembeli ternak, bahkan harganya turut-turun. Beginilah kondisi pasar hewan yang berada di desa Moneng, kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Meski banyak pedagang dari berbagai daerah, namun tidak ada satupun pembeli yang datang untuk membelinya. Kondisi ini dialami oleh pembeli sejak sebulan terakhir akibat adanya isu penyakit mulut dan kuku yang saat ini tengah merebak. Selain sepi, harganya pun turun berkisaran 1-2 juta rupiah. Karena tidak berlaku, Pak. Terus dibawa? Dibawa ke ngampe, Pak. Dibawa pulang lagi? Ya, pulang lagi. Kenapa tidak berlaku? Kenapa, Pak? Ya, lagi sepi saja, Pak. Apa karena ada isu PMK itu, Pak? Ya, kemungkinan pengaruh itu, PMK. Akhirnya, kambing-kambing itu tidak begitu berlaku. Bupati Madiun Ahmad Awami Ragil Saputra menyatakan, hingga saat ini Kabupaten Madiun belum ditemukan adanya hewan yang positif penyakit mulut dan kuku. Bila nanti terdapat satu hewan ternak di wilayahnya ada yang terjangkit, maka pihaknya akan menutup akses jual-beli hewan ternak, yakni aktivitas pasar hewan. Pokoknya ditemukan sekali warga Madiun, itu kan tidak hanya efek kesehatan hewannya, tapi ada efek ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Antisipasi efek ekonomi ini yang sulit. Makanya perlu pemahaman. Perlu pemahaman kepada semua ini. Bahwa antisipasi penyakit buku dan mulut ini untuk kebaikan, bukan untuk menyengsarakan. Karena sepi, pedagang pun beramai-ramai membawa pulang hewan ternaknya. Sementara itu di Kabupaten Madiun baru ditemukan dua ekor sapi yang terduga suspek PMK. Tim surveillance dari dinas peternakan pun sudah melakukan pengambilan sampel dan pengecekan pada ternak milik salah satu warga saradan tersebut. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!